passive sentence atau kalimat pasif seperti apakah kalimat pasif atau passive sentence dalam pembelajaran bahasa inggris nah di video kali ini kak krisna mau berbagi dengan sobat-sobat pembelajar semua tentang passive sentence in english seperti apa passive sentence in english langsung saja kita masuk dalam perbincangan dan diskusi kita kali ini oke passive sentence apa itu passive sentence a passive sentence is a sentence in which the subject does not perform the action of the verb ingat-ingat ini ya teman-teman ya subjeknya does not perform the action of the verb because in a sentence usually we find out a subject, a verb, an object biasanya begitu ya disini subjeknya tidak does not perform the action seperti yang dikambarkan dalam verb ya in fact, in a passive sentence, the action of the verb is done to the subject ya it is done to the subject bukan subjeknya yang melakukan ya seperti apa masih bingung? oke tidak perlu bingung karena kita mau masuk di contoh kalimat ya so this is my first example of passive sentence oke our turkey was eaten by the dog our turkey was eaten by the dog our turkey is the subject here was eaten adalah passive verb ini sebenarnya adalah passive voice nanti akan ada keterangan di belakang ya atau di bawah so passive verb ini dan the dog here is the actor you see that subjek the turkey our turkey passive verb was eaten and the actor is the dog so the subject here is not doing the verb the subject here our turkey is not doing the verb here it is the actor who does the verb here yang makan adalah anjing oke ini adalah point atau yang kita sorot yang pertama point yang kedua point two the action of the verb is done to the subject ya ini done to the subject oke kalau ini tadi keterangannya adalah the subject is not doing the subject is not doing the verb ya but this one the action of the verb here is done to the subject alright by the actor of course alright so ini adalah contoh kalimat passive sentence Kak Krishna yang pertama untuk sobat-sobat semua ya as usual I hope that you already prepare yourself with a piece of paper or a notebook and a pen or a pencil ya karena nanti teman-teman akan membuat contoh kalimatnya sendiri-sendiri ya supaya lebih paham oke oke kita masuk ke contoh-contoh kalimat berikutnya ya so I have more example of passive sentences ini dia ya the first one Catherine was driven to the theater Catherine here is the subject of this passive sentence was driven to the theater keterangannya adalah in this example Catherine did not perform the action of the verb disini nyetir drive ya to drive the action was done to her inilah was done to Catherine ya she was the recipient of the action jadi dia hanyalah recipientnya dari action tapi bukan pelakunya ya so this is my first example Catherine was driven to the theater and the second one here nowadays intellectual products are protected the action is being done to the subject intellectual production ini adalah subjeknya ya oke contoh kalimat berikutnya the fruits are eaten in this room the fruits are eaten in this room ya the action are being done to the subject subjeknya adalah the fruit ya oke kita nanti mau masuk lebih dalam lagi supaya teman-teman lagi lebih mudah ya ini dia with a passive sentence use by to show the actor jadi teman-teman silahkan pakai by untuk menunjukkan kepada pembaca ya atau orang yang diajak ngomong siapa itu actor-nya oke so in a passive sentence the person or thing doing the action the actor is usually preceded by the word by ya for example the first example masih ingat yang tadi ini dia Catherine was driven to the theater oke Catherine was driven to the theater contohnya yang pertama sampai disini saja full stop sekarang ditambah by untuk menunjukkan siapa akturnya Catherine was driven to the theater by Bruce so here in this sentence Bruce is the actor yang drive si Catherine kemana ke theater jelas ya oke the second example now this intellectual products are protected by law ya dilindungi oleh hukum ya oke contoh yang ketiga tadi hanya full stop titik sampai disini the fruits are eaten in this room kita tambah by untuk menunjukkan actors-nya the fruits are eaten in this room by my friends so my friends are the actors begitu ya oke the opposite of a passive sentence is an active sentence sudah pasti ya lawan atau kebalikannya dari passive sentence berarti active sentence ya seperti apa active sentence in which the subject does perform the actions of the verb jadi subjeknya perform the action of the verb kalau yang passive itu subjek dari kalimat passive itu hanya recipient saja jelas ya teman-teman ya so I hope that after this you can make your own sentences ya example of your own sentences bisa diganti subjeknya ya bisa diganti verbnya silahkan teman-teman yang mudah-mudah saja dulu tidak usah yang rumit-rumit ya kalimatnya yang mudah dulu yang penting kita paham ya oke kita mau masuk ke pembahasan berikutnya ini nanti mulai teman-teman akan Kak Krishna ajak untuk interaktif ya dimana teman-teman disini akan membuat contoh kalimat pasif that I gave you I have four pasif sorry active sentences and your job is to transform atau mengubah these four active sentences into four passive sentences ya seperti bahasan yang tadi sudah kita bahas bersama ya alright subjek disini set bold ya oke the first example Rita cleans the house once a week akan menjadi seperti apakah passive sentences silahkan teman-teman yang mengubahnya oke yang kedua Alonso is writing the letter right now ya Alonso menulis sedang menulis surat saat ini ya the third one Randy repaired the car last week Randy telah me betulkan mobil itu minggu lalu ya yang keempat the lawyer will handle your case pengacara itu akan menangani kasusmu ya yang pertama sekali lagi Rita cleans the house once a week second one Alonso is writing the letter right now the third one Randy repaired the car last week and the last one the lawyer will handle your case seperti apa pengubahan dalam kalimat pasifnya ya I believe that it is quite easy for you ya I believe semua pasti you can do this ya oke kita akan ulas bersama-sama ya silahkan persiapkan jawaban teman-teman masing-masing ya oke kita masuk slide berikutnya ini dia ya Rita cleans the house once a week Rita this is subject dari kalimat aktif dia akan berubah menjadi nanti actor-nya sementara the house ini cleans adalah verb-nya and the house disini adalah objek dan ini kita balik menjadi subject dari kalimat pasif ya oke Rita cleans the house once a week akan menjadi the house is cleaned by Rita once a week once a week ini adalah adverb of time ya penunjuk waktunya ya apabila teman-teman pakai susunan seperti ini tidak perlu ada koma disini but if you want to use this adverb of time in the first sentence ya di awal kalimat disini berarti once a week koma don't forget to put a koma once a week koma the house is cleaned by Rita begitu ya oke contoh yang kedua Alonso is writing the letter right now Alonso subject writing disini adalah verbnya letter adalah objeknya diubah menjadi the letter is being written by Alonso ya the letter is being written by Alonso ini sorry kurang right now saya tambah ya right now apabila teman-teman mau mengubah right now nya ini di depan sama saja seperti tadi ya right now koma the letter is being written by Alonso demikian ya oke contoh berikutnya Randy repaired the car last week ya menjadi the car karena ini subjeknya disini ubah menjadi subjek the car was repaired by Randy last week ya kok tidak pakai S ini tadi pakai S the house is cleaned kenapa disini menjadi was repaired karena kalimat disini Rita cleans ini adalah kalimat simple present tense ya present tapi kalimat disini Randy repaired the car last week ini adalah kalimat simple past tense ya oke jadi ketika ini bentuk kalimat pasifnya the house is cleaned by Rita verb b-nya is ini atau to b-nya diubah menjadi was ya so the sentence becomes the car was repaired by Randy last week atau last week the car was repaired by Randy dan contoh yang keempat the lawyer will handle your case kalimatnya berubah menjadi your case will be handled by the lawyer ya your case ini menjadi subjek your case will be handled by the lawyer oke ya itu empat contoh kalimat aktif yang diubah ke kalimat pasif yang tadi sudah dicontohkan oleh Kak Krishna harapannya teman-teman juga membuat contoh kalimatmu sendiri sendiri ya oke silahkan seperti tadi yang simple-simple saja you can only change the subject here or probably change the verb here or change the subject the verb or the whole sentence up to you alright you can arrange the sorry you can arrange the active sentence first and then change this into the passive one or the vice versa oke yang pasif dulu baru diaktifkan atau aktif dulu baru diaktifkan is up to you oke yang penting dicoba ya belajar ya dan ini ada keterangan keterangan berikutnya lagi sedikit keterangan tentang passive voice yang tadi sudah Kak Krishna utarakan ke teman-teman adalah ini dia what does passive voice mean so the verb in a passive sentence is said to be the passive voice seperti tadi ya the passive voice likewise the verb in an active sentence is said to be in the active voice ya for example here the bed was made by Nancy Nancy made the bed Nancy merapikan tempat tidur ya alright the bed was made by Nancy in this passive sentence was made itu adalah the passive voice passive verb passive voice-nya ya was made by ini aktornya tetapi dalam kalimat aktif Nancy made the bed in this active sentence made is in the active voice ini verb yang aktif ya mudah sekali tidak terlalu sulit dalam mempelajari passive sentence atau active sentence ya jadi kalau active sentence itu subjeknya melakukan sesuatu seperti yang digambarkan oleh verb atau kata kerja dalam kalimat aktif itu birth in the passive sentence subjeknya only as the recipient dari kata kerja atau verb yang ada di kalimat pasif tersebut ya sementara who is the door ya pelakunya adalah the actors dan bagaimana kita mengungkapkan si actors itu biasanya dalam kalimat pasif ditambah kata by nah by itu by oleh the actors tetapi kalau tidak ada by the actors itu juga sudah termasuk kalimat pasif ya oke teman-teman harapannya tidak terlalu sulit untuk dipelajari ya dan keterangan ini cukup jelas untuk teman-teman ya tapi pasti jangan lupa untuk segera membuat contoh kalimat masing-masing ya and if you still have any questions you may ask me by writing a chat below in the chat column silahkan ditulis pertanyaannya apa it's okay or maybe you want to suggest me to discuss some topics kak coba ulas topik ini belum ada di videonya kak Krishna boleh ya silahkan ditulis di kolom chat di bawah ya dan teman-teman yang mungkin lupa belum klik tombol subscribe silahkan segera klik tombol subscribe dan aktifkan notification button ya jadi nanti ada video-video terbaru dari channel kak Krishna silahkan teman-teman bisa segera dapat notifikasinya ya dan boleh di-share ke sahabat-sahabat yang lain apabila you think that this video is beneficial for you ya sehingga kita akan semakin menebarkan apa ya kebermanfaatan video ini untuk teman-teman yang lainnya ya jadi kita punya komunitas belajar bahasa inggris yang lebih banyak dan lebih banyak lagi ya oke kita akan belajar bahasa inggris lagi kapan-kapan di video yang lain teman-teman boleh suggest topiknya ya kenapa belajar bahasa inggris because learning english is fun ya oke thank you very much for watching this video and I'll see you again next video ya in the next video ya oke thank you very much bye-bye bye